Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lonceng Kampus Pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama Belajar mengenai Analisis kualitatif obat Jadi nanti kita ada beberapa seri ya Untuk analisis kualitatif obat Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas Mengenai golongan sulfa Atau kita biasa kenal sebagai Sulfonamida Ini anak-anak farmasi pasti paham betul Betapa pentingnya jenis Golongan ini Baiklah, adek-adek Sebelum kita mulai Pembelajaran kita Sharing kita pada video ini Marilah kita berdoa bersama Menurut agama masing-masing Berdoa, dipersilakan Sudah selesai Oke, kita ngomongin Golongan sulfa Kenapa sih kita membuatkan Golongan sulfa gitu ya Nah, kalau kita lihat disini Di sekeliling kita Itu banyak sekali bakteri Yang mungkin saja menyerang kita Bisa dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk infeksi Bisa seperti infeksi saluran kemi Bronchitis, meningitis bakterial, Pernomia, infeksi mata Atau infeksi telinga Nah, sulfa namida itu adalah Golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri Nah, bagaimana bisa sulfa namida mengatasi infeksi bakteri? Nah, cara kerjanya sebagai berikut adek-adek Ya, sulfa namida itu akan mengganggu Pembentukan asam folat pada bakteri Nah, kita sama-sama tahu nih Apa sih fungsi asam folat? Nah, asam folat itu adalah nutrisi yang dibutuhkan bakteri Untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA Agar bakteri dapat berkembang biak Nah, kalau asam folatnya atau nutrisinya ini terganggu Otomatis apa yang terjadi? Otomatis bakteri tidak dapat berkembang biak Nah, jadi seperti inilah cara sulfa namida Dalam mengatasi infeksi bakteri yang terjadi dalam tubuh kita Nah, sulfa namida itu memiliki rumus umum seperti ini R1, NH, gugus benzen SO2, NH, R2 Nah, karena dia memiliki gugus amida Dan gugus apa di sini? Sulfo gitu ya Makanya kita sebut sebagai sulfonamida Nah, R1 dan R2-nya ini bisa diganti-ganti Nah, untuk R1-nya itu biasanya diisi dengan hidrogen Ya, hidrogen Asam folat Atau suksinat Sedangkan R2-nya itu dapat berupa alifatik maupun heterosiklik Nah, R1 dan R2-nya ini yang biasanya kita variasi Ya, yang kita variasi sesuai dengan kebutuhannya Atau jenis bakteri yang mau kita bunuh Ya, nah Ada beberapa contoh turunan sulfonamida yang akan kita sharing di lanceng kampus gitu ya Ada sulfadiazin Ya, perhatikan bentuknya Ya, pemus strukturnya Kemudian ada sulfocetamid Ya, sulfocetamid mirip ya Tapi tidak sama Ya, karena dia ini mengikat diazin Maka kita sebutnya sulfadiazin Karena disini mengikat acetat Ya, yang terikat dengan amida gitu ya Sehingga kita sebutnya apa? Sulfocetamid Ya, kemudian ada juga sulfamerazin Sulfamerazin Ya, sulfamerazin lihat Sama-sama amina primer Nah, ya Amina aromatik primer Cuman yang membedakan adalah gugus R-nya Oke Ya, sering karya Sebentar Oke Nah, ini sering Ya, ini yang membedakan Oke Kemudian berikutnya Ya Kita lihat berikutnya Ada sulfaguanidin Nah, sama-sama Ya, mirip Tapi gugus fungsional R-nya itu berbeda Nah, berbeda yang gugus fungsional ini Pasti akan mempengaruhi sifat dari Sulfonamida itu gitu ya Atau aktivitas kimianya Oke Nah, ingat Ya Karena itu nanti apa? Dengan berbeda struktur kimia Pasti sifat fisika dan sifat kimia dari obat itu pun akan berbeda Nah, dengan memfaatkan inilah kita dapat melakukan identifikasi kualitatif maupun kuantitatif gitu ya Nah, pada kesempatan ini kita akan membelajari identifikasi kualitatif pada sulfamerazine Ya, jadi nanti kita akan belajar mengenai sulfamerazine dulu gitu ya Nah, aspek apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam identifikasi kualitatif soal nyawa obat Ya Yang pertama adalah organoleptis Nah, di organoleptis ini Ya, kita akan melihat bentuknya, warnanya, bau, dan rasanya Kemudian ada uji kelarutan Ya, kelarutan ini kita cek pada pelarut organik maupun pelarut anorganik Ya, disini diwakili siapa? Ada air, asam, basah, dan alkohol Nah, apa sih yang biasa kita gunakan? Yang jelas, asam, basah, dan alkoholnya yang kita gunakan adalah yang encer gitu ya Nah, asam yang sering digunakan adalah asam klorida gitu ya Bahasanya bisa pakai NaOH Boleh nggak pakai yang lain? Boleh aja gitu kan Nggak ada masalah yang penting, kita akan mengecek dia di air, asam, basah, dan alkohol Nah, alkohol yang dipakai biasanya apa? Biasanya kita pakai etanol Oke, next Kemudian uji berikutnya apa sih? Supaya kita yakin kalau ini adalah benar sulfamerazine atau zat obat yang benar-benar kita duga hasilnya Nah, yang ketiga adalah dengan pengarangan Di pengarangan ini kita bisa melihat warna lelehan, asap, dan sisa pijat Ya, biasanya juga disertai dengan identifikasi bau Nah, baunya apa? Apa bau kacang, atau bau seperti bau antiseptik, atau mungkin bau seperti bau pesing, dan lain-lain Kemudian, yang keempat Dan sebenarnya ini empat dan lima gitu ya Tapi buat menggabungkan saja, kita sebut sebagai reaksi kimia gitu ya Sobat kacang hapus Reaksi kimia ada dua, yaitu ada reaksi warna dan reaksi kristal Jadi reaksi warna yang terkait dengan perubahan warna dan pembentukan dapan Sedangkan reaksi kristal itu adalah reaksi yang kita amati di bawah mikroskop Oke, langsung saja kita mulai untuk uji yang pertama Nah, untuk uji yang pertama kita akan pakai bentuk warna, bau, dan rasa Kita lihat di sini Ini adalah serbuk sulfamerazine Bagaimana warnanya? Putih Oke, kita lihat bentuknya Oh, bentuknya apa? Secara teori bentuknya adalah serbuk hablur Ya, kecuali dia sudah dibentuk dalam sediaan lainnya Gitu ya Kemudian, ada bau atau tidak? Dia tidak berbau, adek-adek Ya, dan rasanya itu agak pahit Ya, tidak sepahit dengan sulfa lainnya Jadi dia hanya agak pahit gitu ya Tapi ada juga loh, sulfa yang rasanya neta Nah, untuk sulfamerazine dia rasanya agak pahit atau sedikit pahit Ya, jadi secara organologis kita sudah tahu Warnanya putih, bentuknya serbuk hablur Kemudian dia tidak berbau dan dengan rasa yang agak pahit Nah, sekali lagi mau melingatkan Kalau kita ingin mengecap rasa gitu ya Maka, yang perlu kita perhatikan adalah Letakkan zatnya sedikit saja di tengah lidah Bukan di ujung, bukan di pangkal, ataupun di pinggir lidah Ya, supaya nanti kita bisa Untuk arah alirnya si rasa ini Itu bisa menuju ke sarap-sarap rasa yang sesuai Kemudian, uji yang kedua adalah uji kelarutan Ya, uji kelarutan tadi kita pakainya air, asam, basah, dan alkohol Yuk kita lihat Nah, prinsipnya Kalau kita ingin membandingkan pelarutan Dalam berbagai macam pelarut Pastikan bobot zat Atau sampel yang kita gunakan Dan volume pelarut di setiap tabung reaksi Itu jumlahnya sama Ceren Kalau enggak, kita enggak bisa membandingkan Nah, di sini kita pakai apa tadi? Ada kuades, ada HCl, ada NaOH, dan ada etanol Jadi, posisikan tabungnya dalam kondisi bersih Kemudian, isi dulu dengan sampelnya Nah, di sini jumlah sampelnya harus sama Jadi, kalau nanti kita pakai 1 sendok kecil Maka, semuanya harus 1 sendok kecil Kalau satunya 10 gram, maka semuanya juga 10 gram Kalau satunya cuma pakai 5 miligram Maka, semuanya juga 5 miligram Jadi, harus sama Kemudian, volume pelarutnya pun harus sama Sehingga kita bisa membandingkan Karena di sini kita butuhnya 4 Makanya kita pakai 4 tabung reaksi bersih Dimana nanti setelah zat dimasukkan ke dalam tabung Kalian tambahkan dengan aquades, HCl, NaOH, dan etanol Dengan jumlah atau volume yang sama Kalian kocok dan kalian amati Ini dalam kondisi dingin Atau dalam suhu kamar Kalian amati dia larut Tidak larut Atau sebagian larut Oke Kemudian, gitu ya Untuk aquades Air, gitu ya Aquades Asam dan basah Cek juga kelarutannya pada saat kondisi panas Caranya bagaimana? Misalkan ada tulisan tuh Dengan air panas Maka cukup saja tabung reaksinya Dipanaskan di atas pembakar spritus Nanti kita lihat Pada saat panas Bisa jadi dia pada saat dingin tidak larut Tapi ketika dipanaskan dia menjadi larut Tapi, buah ambil pesan Jangan sampai kalian memanaskan alkohol Karena berpotensi apa? Berpotensi bahaya Nah, kalau sudah Ternyata secara teori Kita lihat juga secara teori Sulfamerazin itu Ternyata tidak larut Di air Dingin maupun panas Tapi dia larut Dengan baik Di asam encer dingin panas Dan basah encer dingin panas Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sulfonamida Secara umum Dia bersifat amfoter Dia bisa bersifat asam Juga bisa bersifat basah Sehingga Dia dapat larut dalam asam Maupun basah encer Sedangkan di dalam air Dan di dalam alkohol Dia tidak larut Nah, ini adalah ciri khas dari sulfamerazin Nah, bagaimana dengan sulfa yang lain? Sulfa yang lain pun Akan punya sifat yang Sama Atau mungkin sedikit berbeda Untuk kelarutannya Nah, kenapa kita tadi Setelah organoleptis Kita lanjutkan gitu ya Dengan uji kelarutan Jadi, kalau sudah memenuhi Kita akan semakin yakin Nah, untuk menguatkan lagi Kita akan melakukan apa? Uji pengarangan Nah, di uji pengarangan ini Kita akan melakukan Identifikasi terhadap warna Lelehan Asap Sisa pijar Dan bau Nah, teknik pengarangan Seperti apa sih? Teknik pengarangan Ya Yang pertama Gunakan cawan yang Cawan perselin Yang telah dibersihkan Ya, jadi cawan perselinnya Harus dalam kondisi bersih Kalau misalnya ada kerak Atau bagaimana Itu dicuci dulu Sampai bersih Kemudian keringkan Ya, jangan gunakan Dalam kondisi basah Kemudian Ambil zat obatnya Berarti disini adalah Sulfamerazin Ya Ambil tipis saja Dan ditaburkan secara merata Di atas Cawan porselinnya Kalian catat dulu Warna mula-mulanya apa Berarti kalau tadi Kita warna mula-mulanya Adalah putih Kemudian Kalian panaskan secara perlahan Di atas Pembakar spritus Ya Sambil diamati Lihat Ketika dia meleleh Ya kan Warnanya apa Ya Meleleh gak sih? Kalau gak meleleh Tulis gak meleleh Tapi kalau dia meleleh Warna lelehannya apa? Bentuknya bagaimana? Kemudian Aromanya seperti apa? Ingat Aromanya cukup Kibas-kibas saja Kalau sudah kalian catat Pada lembar kerja Ya Caranya seperti itu Kemudian Setelah itu Kalian amati Warna arangnya Yang terbentuk Ya Arangnya yang terbentuk Itu warnanya apa? Gitu ya Umumnya memang Warnanya hitam Baik hitam dari Senyawa organik Maupun senyawa logam Atau anorganik Gitu ya Nah Prinsipnya Kalau kalian nanti Mau dilanjutkan Misalkan kalian ingin Mengetahui nih Apakah senyawa obat tersebut Adalah Didominasi oleh Atau ada tidaknya Kandungan logam Di dalamnya Kalian bisa lihat Dari Apa namanya Hilangnya warna Hitam Gitu ya Hitam Atau warna arangnya Gitu ya Dengan penambahan Larutan asam Nah Kalau dia hilang Berarti dia fix Berarti dia mengandung logam Gitu ya Tapi kalau misalkan dia Hitamnya itu Dari senyawa organik Atau dari Karbon Dikasih asam Dia tetap Tidak Berubah Tetap hitam Gitu ya Nah kemudian Yang kelima Pastikan ketika kalian Mengamati Itu sinar cahaya Cukup baik Artinya jangan sampai Redup Apalagi gelap Ya Karena nanti takutnya apa Kita jadi salah Mengidentifikasikan warna Oke Secara teori Untuk Sulfamerazine Warna Mula-mulanya Adalah putih Ya Warna Mula-mulanya Putih Dan dia akan Cenderung berubah Dengan seiring Tadi ya Seiring Lama penyimpanan Gitu ya Kadang ada warnanya Putih kekuningan Itu biasanya Karena dia sudah Cukup lama Tapi warna Sulfamerazine Yang masih Murni Itu adalah putih Kemudian Perhatikan tadi kan Ketika dilelehkan Warnanya apa Oh ternyata Yang semula warna putih Melelahnya Jadi coklat kekuningan nih Ya Jadi coklat kekuningan Kemudian Gitu ya Kemudian Ada asap apa enggak Ternyata Sulfamerazine Ketika diarangkan Itu dia menghasilkan Asap berwarna putih Dan berbau Menyengat Ya Kemudian Setelah kalian dinginkan Kemudian Dapat apa Oh ternyata Sisa pijanya juga Tetap berwarna coklat kekuningan Ya Nah Ini nanti Untuk dipraktek di lab Tolong kalian lengkapi Dengan foto ya Dek ya Ya Foto hasilnya Untuk apa Untuk melihat Oh coklat kekuningan Seperti apa sih Bentuk lelehannya Seperti apa sih Nanti perlu kalian foto Sehingga nanti kalian Akan dimudahkan Dalam proses identifikasi Karena kalian punya Bukti lengkap Ya Kemudian berikutnya Nah Reaksi warna Reaksi warna Untuk sulfa ini Ada banyak sebenarnya Cuman yang kita bahas Gitu ya Ada sembilan reaksi warna Ya Yang pertama adalah Reaksi warna ini Didasarkan pada Jenis Apa namanya Bukan jenis Pada Struktur molekul Kimianya Jadi kalau ini kan Golongan sulfonamida Nah ini adalah Sulfamerazinnya Ya Jadi R nya diisi oleh Ya Merazinnya Kemudian R1 nya Gitu ya Diisi oleh H Jadi NH2 Nah inilah yang nanti Akan menyebabkan Warna khas Gitu ya Atau ada tidaknya endapan Dalam Reaksi golongan sulfa Nah yang paling umum adalah Pertama adalah Reaksi DAF HCL Atau kita Kenal juga sebagai Reaksi Erlich Gitu ya Dimana reaksi ini Adalah reaksi Yang positif Terhadap Gugus amin Ya Jadi selama dia punya Gugus amin Ya Gugus amin Maka dia akan Menghasilkan warna Kuning sampai Dengan jingga Ya jadi caranya gini Mungkin gak warna Sulfamerazin itu apa Bisa gak kuning sama jingga Nah kalian lihat Di struktur kimianya ini Ya Di struktur kimianya ini Ada gak gugus amin Ayo gugus amin apa Cek kembali Pelajaran Kimia organiknya ya Ya Amin itu yang mana sih Ya Jelas ya Yang ada N nya Gitu ya Kemudian Tes yang kedua adalah Reaksi korek api Ya Reaksi ini akan positif Jika apa Gitu ya Jika memunculkan warna Kuning sampai jingga Nah caranya bagaimana Caranya adalah Zat itu Zat yang tadi ya Zat kalian Sulfamerazinnya Ya Kalian taruh aja di Cawan perselin boleh Di tabung reaksi juga boleh Terserah kalian gitu ya Atau di droplet juga boleh Gitu ya Kalian larutkan dengan HCL Kemudian setelah larut Kalian cemplungin batang korek api Ya setelah beberapa saat Lalu kalian amati perubahan warna Yang ada pada batang korek apinya Ya Kalau dia positif Maka dia akan berubah warna Menjadi kuning hingga jingga Ya Intensitas warna tergantung Dengan jumlah zat yang dilarutkan Dan dari sifat si larutan tersebut Kemudian berikutnya Ya Yang ketiga adalah Reaksi diazo Ya Reaksi diazo ini Adalah reaksi untuk Amin aromatik primer Kita lihat disini Dia punya gak Amin aromatik primer Ya yang mana Nah Ini adalah Amin Aromatik primer Harusnya apa Berarti dia harusnya Ya Harusnya dia Gitu ya Harusnya dia berarti apa Nah Nah Berarti dia harusnya positif Terhadap reaksi diazo Gitu ya Harusnya dia positif Terhadap reaksi diazo Nah Positifnya reaksi diazo Itu apa Gitu ya Teman-teman Gitu ya Positifnya reaksi diazo Itu terjadi ketika Ya Terbentuk Ya Terbentuk Endapan jingga Yang kemudian Lama-lama Menjadi merah Nah Bagaimana cara reaksi diazo Kalian bisa lihat di panduan Gitu ya Nah Reaksi diazo itu dengan cara apa Kalian ambil zatnya Kemudian kalian larutkan Dalam HCl Dua normalitas Ya Dalam tempur reaksi ya Kemudian kalian tambah dengan Satu mili Aquades Kalian tambah dengan Natrium nitrit Ya Lalu kemudian Kalian teteskan Tetes demi tetes Beta neftol Yang sudah larut dalam NaOH Ya Kemudian nanti kalian akan Menemukan Lama-kelamaan Larutannya yang semula Jernih menjadi Apa namanya Membentuk endapan jingga Yang lama-lama nanti Menjadi merah Nah ini Kiri adanya Apa tadi Amin Aromatic Primen Ya Jadi dari struktur Kalian sudah bisa melihat nih Ya Kalau Daph HCl Tadi terhadap apa Ya Daph HCl Adalah Terhadap Keberadaan Amin Ya Reaksi diazo Terhadap apa Terhadap Keadaan Amin Aromatic Primen Ya Amin Aromatic Primen Oke Kemudian Uji yang berikutnya Yang keempat adalah Uji bromat Uji bromat ini dilakukan Dengan cara bagaimana Jadi nanti zat Kalian tambahkan dengan Asam sulfat pekat Dalam tampung reaksi Kemudian kalian tambahkan Dengan kristal KBrO3 Maka nanti Akan terjadi Warna coklat Jika positif Oke Kemudian reaksi berikutnya Reaksi indofenol Jadi reaksi indofenol Ini ada dua cara Kalian bisa lihat Di panduan Jadi caranya adalah Kalian lebih kurang Menimbang 50-100 mg Sample obat tersebut Kalian tambah dengan 2 ml air Lalu kalian Panaskan Lalu kalian Didihkan Lalu kalian tambahkan Dengan 2 tetos NOH Dan 2 ml Kaporit Plus fenol Nah Kalau dia punya Gugus amin Aromatik Pada posisi Para Amin Aromatik Pada posisi Para Yang belum Ada Substituennya Maka dia akan Menghasilkan Warna Merah Rose Untuk Sulfamerazine Ya Oke Bisa ditangkap Ya Kemudian Ada reaksi Cup refill Ya Reaksi Ke enam Reaksi Cup refill Adalah Ketika Zat Ditambahkan Dengan CWS4 Lalu Kalian tambah Dengan NaOH Berlebih Reaksi Ini Akan Positif Jika Dihasilkan Warna Biru Atau Violet Ya Nah Biasanya Suka terjadi Seperti ini Kalau Kalian Menambahkannya Tidak pada Komposisi Yang tepat Maka Biasanya Warna Tidak jelas Maka apa Silahkan Diulangi Supaya Kalian Bisa Mendapatkan Warna Yang Sesuai Nah Setiap Sulfa Ini untuk Cup refill Itu Menghasilkan Warna-warna Yang khas Nanti kita Lihat ya Untuk Sulfamerazine Dia Menghasilkan Warna Next 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 Kemudian Kita Lihat Untuk Reaksi Ketujuh Adalah Reaksi Pari Ini adalah Reaksi Yang khas Juga Untuk Golongan Sulfa Caranya Bagaimana Zat Kalian Larutkan Dalam Alkohol Kemudian Kalian Tambah Dengan Reaksi Pari Ditambah Dengan Ammonia Pekat Satu Tetes Kemudian Kalian Panaskan Dan Diamkan Sesaat Lalu Kalian Perhatikan Warnanya Apa Reaksi Kedelapan Adalah Reaksi Untuk Menguji Pembentukan Gas Ammonia Caranya Zat Ditambah Dengan NaOH Lalu Kalian Ditikan Kalian Kibas Kibas Kalian Cium Ada Bau Ammonia Atau Tidak Yang Kesembilan Vanilin Tes Ini Salah Satu Tes Khusus Untuk Sulfa Jadi Kalian Taruh Zat Pada Kaca Objek Lalu Tambah Satu Tes H2 S4 Kasih Kristal Vanilin Agak Ratakan Dikit Kemudian Baru Kalian Panaskan Amati Perubahan Warnanya Secara Teori Hasilnya Seperti Ini Ketika Zat Ditambah Dengan Dav HCL Sulfa Merazin Ini Karena Ada Gugus Amin Dia Akan Muncul Warnanya Kuning Sampai Orang Merah Seperti Tomat Jadi Nanti Tugas Kalian Adalah Ketika Masuk Laboratorium Memastikan Apakah Benar Sesuai Dengan Teori Ata Tidak Lalu Foto Sebagai Bukti Atau Arsip Kalian Itu Boleh Dimasukkan Nanti Dalam Laporannya Oke Kemudian Untuk Reaksi Korek Api Dia Positif Menghasilkan Warna Orange Diazo Positif Menghasilkan Warna Merah Prambos Atau Merah Darah Kemudian Untuk Uji Bromat Menghasilkan Warna Kuning Muda Sampai Dengan Jinga Merah Keru Untuk Sufai Yang lain Nanti Menghasilkan Warna Yang Berbeda Kemudian Untuk Reaksi Indofenal Dia Menghasilkan Warna Merah Rose Untuk Cup Refill Dia Menghasilkan Warna Hijau Tua Abu Abu Lalu Ditambah Dengan NaOH Maka Dia Akan Menjadi Abu Abu Ya Ini Untuk Sulfamerazine Kemudian Berikutnya Untuk Zat Ditambah Reaksi Fari Warnanya Itu Adalah Violet Dan Lama Lama Menjadi Merah Jambu Jadi Ini Prosesnya Agak Lama Nanti Kalian Catat Kemudian Untuk Zat Ditambah Dengan NaOH Memang Ternyata Benar Tercium Bawa Ammonia Nanti Kalian Coba Sendiri Di lab Kemudian Untuk Vanilin Tes Warna Akhirnya Merah Tua Jadi Harusnya Kalau Memang Kita Melakukan Identifikasi Mengadah Sulfamerazine Ini Harusnya Terpenuhi Semua Ya Kalaupun Ada Yang Tidak Mungkin Ada Penambahan Bahan Yang Kurang Presisinya Sehingga Nanti Perlu Diulangi Atau Mungkin Alat Yang Kita Gunakan Kotor Jadi Kalian Harus Mengulanginya Jadi Namanya Identifikasi Kualitatif Harus Valid Harus Mengikuti Tahapan Tersebut Nah Ada Satu Uji Yang Cukup Ampun Untuk Mengidentifikasi Obat Langsungnya Reaksi Kristal Kenapa Karena Ternyata Setiap Sinyang Obat Itu Ada Bentuk Kristal Khususnya Tapi Ada Juga Yang Gak Punya Tapi Intinya Mereka Punya Kekhasan Tersendiri Nah Untuk Reaksi Kristal Saya Ingatkan Kembali Untuk Sulfamerazin Ini Karena Panduannya Kita Menggunakan Aseton Air Maka Tekniknya Adalah Perhatikan Kaca Preparatnya Dan Cover Glass Harus Dalam Kondisi Bersih Kita Bisa Pakai Bantuan Jarum Preparat Kemudian Kalian Taruh Bahannya Kalian Tambahkan Dengan Perbandingan Aseton Air Itu 5 Banding 2 Kalau Kalian Pakai 5 Tetes Aseton Maka Pakailah 2 Tetes Aquades Kemudian Kemudian Kalian Taruh Lalu Tutup Dan Kalian Amati Nah Untuk Sulfa Ternyata Itu Banyak Sekali Bentuknya Tergantung Tadi Itu Penguskinianya Atau Dia Termasuk Sulfa Apa Ini Kalau Sulfa Ada Sulfa Guanin Ada Eloxin Bentuknya Seperti Ini Untuk Sulfa Merazin Bentuknya Khas Seperti Ini Nah Kita Dilihat Nah Ya Sulfa Merazin Sendiri Gitu Ya Kemudian Di Kristal Alkohol Air Juga Dia Bentuknya Seperti Jadi Dia Bergantung Pada Pada Pelarutnya Dan Bahan Sample Yang Dianalisis Makanya Ini Cukup Ampuh Untuk Melakukan Identifikasi Jadi Kalau Misalnya Kalian Dapat Senyawa Obat Gitu Ya Kan Misalnya Nanti Ujian Dapat Senyawa Obat Semuanya Putih Gitu Ya Bu Ampuh Gimana Cara Ngetes Yang Pertama Paling Gampang Uji Kristalnya Dulu Dan Ujinya Kristal Kan Nanti Kalian Bisa Tau Ada Kristal Kristal Khas Sehingga Kalian Bisa Narik Kesimpulan Kristalnya Apa Nah Ini Kita Lihat Disini Ada Kehasan Sendiri Disini Lihat Disini Bentuknya Adalah Has Dari Sulfamerazine Maka Kita Semakin Yakin Bahwa Ini Adalah Sulfamerazine Sekali Lagi Ada Lima Uji Yang Kita Lakukan Yang Pertama Organ Oleptis Kedua Adalah Kelarutan Ketiga Pengarangan Ada Reaksi Warna Dan Reaksi Kristal Oke Begitulah Cara Melakukan Identifikasi Pada Golongan Sulfa Nanti Kita Akan Bahas Untuk Sulfa Lainnya Di Lain Kesempatan Atau Mungkin Kita Akan Bahas Mengenai Golongan Obat Lainnya Silahkan Tulis Di bawah Kalau Kalian Ingin Dibahas Mengenai Golongan Obat Lainnya Oke Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sehat Selalu Ya Da Sampai